Meluapnya Danobatur memperburuk sanitasi di sekitar desa yang terkena dampak. Warga pun kini mulai terserang berbagai macam penyakit. Terendamnya puluhan rumah warga desa Trunyan akibat luapan Danobatur, Kintamani telah memperburuk kondisi sanitasi di lingkungan sekitar. Warga pun kini mulai terserang berbagai penyakit. Kamis pagi kemarin salah satu puskesmas di desa setempat ramai didatangi warga yang hendak berobat mulai dari anak-anak hingga warga lanjut usia. Sebagian besar warga mengeluhkan pusing, batuk, serta demam. Selain itu buruknya sanitasi juga membuat warga saat rentan terserang penyakit kulit. Hingga saat kini pemerintah setempat masih belum memberikan bantuan obat-obatan kepada warga. Menurut petugas kesehatan pasca terjadinya bencana luapan danau rata-rata per hari warga yang berobat mencapai puluhan orang. Sebagian besar keluhan warga yakni penyakit kulit seperti kutu air. Warga pun dihumbau tetap menjaga kebersihan badan dan sementara waktu tidak beraktifitas di area luapan danau. Paling kutu air karena anak-anak kecil atau orang tua itu kan senang. Kan rumahnya sudah terbenam, otomatis dia kan harus melalui air itu gitu. Meluapnya danau batur, Kintamani terjadi lantaran tingginya intensitas hujan dalam beberapa bulan terakhir. Akibat peristiwa ini, sebanyak 49 rumah warga terendam dan 62 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Kadek Martana melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Terima kasih udah nonton!